musik 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 komenters, masih inget gak kemarin itu, kita kan mau coba janjian ketemu sama Happy Salma iya, cuma kan gak jadi fail, karena kita ketemuan di restorannya dia, tapi ternyata dia gak bisa menemui kita, karena dia harus ada screening film betul, tapi dessertnya bro ooooh, bikin gue mesti coba waduh, kira enak apa anyway, sekarang akhirnya kita berhasil membuat janji lagi sama Neng Happy Salma oh gitu gantian, kalau kemarin kan kita dijamu gantian, kita mau menjamu dia kita mau menjamu boleh juga, tapi aku mau ganti baju 2 iya, lu mau sakit begini lu ini baju yang kemarin lagi aja, aku gak bawa baju tapi gue mau anak ya ada, ada, datang bisa ketemu yang bisa lu gak? tapi mas aku ganti baju, lihat yang aku mau tutup dulu jadi sebenernya aku tuh seharian ini pengennya dirumah aja santai-santai cuman, tiba-tiba aku dapet telepon nih, dari hostnya The Comment, Danang sama Darto kayaknya kalau ketemu mereka seru juga ya jadi aku begit, yaudah deh oke kita ketemuan Danang, Darto mana sih nih? gini nih, kalau ABG galau gak tumbuh-tumbuh membesar dibikin perempuan sendirian kan namanya gak sopan ya ntar lagi gak ada deh janjian sama mereka oh iya bener nyasar tadi happy maaf 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 iya iya sih lo tau gak jalannya satu orang kemana, Nang? kemana? menuju hatinya tapi non happy tambah happy disini tambah membengkak juga ya dan sehat sehat dong, senang banget lagi ada babynya udah umur berapa bulan? 8 bulan bentar lagi kalau di Bali ini masih bisa monolog-monologan gak? kayak yang kita ratul aku adalah perempuan yang tidak memiliki peranan apapun tapi aku ada di dalam di dalam lahirnya sejarah paling penting tentang tanah air ini Anwar Gatot Mangkudi Praja Sarton Husni Tamri Hatta Dokter Cito aku pengagung semangat-semangat mereka wah apa itu tadi barusan? saya gak ngerti tapi keren itu monolog judulnya Inggit Garnasi sebetulnya itu udah sekitar 6 bulanan yang lalu kisah tentang salah satu istrinya Soekarno yang sering dilupakan kandinya kayak srikandi yang terlupakan lah jadi memang dia salah satu perempuan yang punya banyak kisah yang mempengaruhi lahirnya tanah air ini itu berapa jam sendirian begitu? sekitar 2 jam setengah kusat 2 jam setengah gue nangis tapi memang karena ceritanya juga menarik terus udah gitu ya banyak rentetan sejarah gitu jadi ya memang kayak sekolah lagi sih memang tapi risetnya ribet gak buat itu? lumayan ya satu tahunan kita riset kita nampak tilas dan harus banyak baca-baca buku sejarah karena kan kalau salah nyebut orang tahun ya iya iya baiklah karena non happy sudah capek-capek monolog 2 setengah jam kita akan memberikan hadiah berupa masakan yang paling seru adalah katanya mereka berdua mau masakin sesuatu yang spesial buat aku kayak beneran nih saya bisa masak saya pun insyaallah bisa ini gak bohong nih bener aku jadi gak enak nih akan bener saya akan masakin air putih air putih saya akan masak sih masak sih udah pokoknya surprise deh ini adalah the comments table bayangin gue harus memanjakan lidah seorang happy salma gue jadi bingung gue mau pilih ayam apa daging apa ikan gue gak tau apalagi non happy salma kan lagi hamil kan jadi harus dipilih bener masakannya yang gak boleh apa yang gak boleh apa ini kalo melihat happy salma dia ini dulu kan sempet tinggal lama di Jakarta ya kan Jakarta itu penuh dengan makanan praktis jadi gue harus bikinin dia makanan praktis tapi harus ada nuansa balinya juga mana? yoo tuh orang hamil sama saya mempunyai inspirasi untuk masak ayam ayamnya ini akan saya celup dalam lautan minyak oh saya akan tambahkan sebuah sayuran yang membuat ngantuk karena udah malem kan gak boleh begadang kalo lagi hamil sleepy vegetable itu dia ayam dengan rempah terus berkuah kan biar seger kan nona yang satu ini kan apalagi untuk babynya jadi banyak rempah itu akan membuat dia sehat dan ayamnya akan gue buat mateng karena kalo yang setengah mateng itu gak bagus buat baby gue akan masakin yang berkuah dan yang pastinya enak banget buat non happy salma ini buang 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 ini ini masakannya darto kok dari bentuk sih cantik ya lengkap ada sayur ada kacang-kacang ada sambal ada ayam ayamnya digoreng ayam coba ya rasanya pasti seperti seperti kacang yang dipanen oleh petani mas 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 tajam ya tajam sekali gak general iya 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 hokus gitu hokus coba coba yang lain coba ya ini ayamnya beda ya ini Eastern chicken ayam tipu bagaimana mas Ini ayamnya terlihat mudah dan bergaya Memang saya panen dia pas lagi puncak kejayaan Lagi hormonnya lagi bagus Sejujurnya ini salah satu makanan favoritku Tapi makanan Danang Apa ini? Drowning chicken Apa itu? Ayam tenggelam Yes Nah ini masakannya Danang nih Ini khasnya Bali memang si betutu itu loh yang sangat terkenal Tempahnya itu banyak Terus udah gitu ada kuahnya Wangi kayaknya nih Danang mati-matian nih masak ini nih Selain kelihatan kayaknya bumbunya itu banyak banget Kayak ini masaknya lebih lama deh dibandingin masakannya Darto Yes How about that? Biasa kan? Ini memang mencerminkan wajah kamu Yes Ya Rasanya itu menegangkan Yes Ya Membingungkan I'm burglar Ya Dan Membekas di lidah Oh wow Ini aku mah gak harus nilai kan Ya harus Harus pilih salah satu Ya udah gimana dong nih aku Pilih dong Pilih Aku tuh terlalu sayang sama kalian Nah kita lebih sayang lagi kan Memang kan pidola kita Ayo pilih Yang ini atau yang ini Pilih drowning chicken or Or Chicken swimming in the oil Eastern promised chicken Yes Yes Oke Hehehe 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 Ini dekatkan nih ya Iya Dengan berat hati Pilih 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 Oke Ya pemenangnya adalah Yaaah Hehehe Sorry ya Danang Dapain harus menang Maaf ya Maaf ya Maaf ya Aku selera aja sih Aku emang seneng yang goreng-goreng Kurang sehat sih Tapi Tapi enak kan Iya iya buat kamu Jadi buat saya aja makan lagi Aduh Makan lagi Ya deh biar terbang Enggak masalahnya Makan sayang biar terbang Yah Kalah Tapi gapapa Gue sudah berhasil masakin epi salma Belum tentu semua orang bisa masakin epi salma Tapi gue hari ini berhasil masakin epi salma Itu aja udah ngebuat gue seneng Pemenangnya Bisa disuapin sama epi salma Oke Nah ya ini kombinasi Hehehe Barah barah Akhirnya beneran dipilih sama epi salma Hehehe Wah Ini bener-bener perasaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata Bisa disuapin sama epi salma itu Oh my god It's a dream come true I love it I love it Hidup saya sudah lengkap sekarang My life is complete Baiklah kalau begitu Karena saya pemenangnya Sudah disahkan Saya juaranya di The comments table Oke baiklah The comments table sudah selesai Karena aku pemenangnya Terima kasih sekali lagi untuk happy salma Hehehe Karena sama ya Kamu tolong ya Jangan jadi sombong Karena kamu jadi pemenangnya Aku tidak sering Harus selalu rendah hati Aku Bisa cerita sama orang-orang Kalau aku pernah disuapin epi salma Nah 90an akan musuhin dia Sembilan Eh 60an Musuhin Musuhin Ratni B29 itu Angkatan saya Ya yang mirip Oke ini adalah hari terakhir kita di Bali Terima kasih buat Danita Jaring Jaring juga Terima kasih juga buat semua yang udah membantu kita Ada Pokoknya banyak lah di credit title kita tampilin semuanya Terima kasih Dan kamu tungguin kita di kota kamu Silahkan Kalau mau kita ke kota kamu Mention aja ke The comment underscore net Dengan hashtag The comment keluyuran di Bali Dan kamu harus kasih tau Kenapa kita harus datang ke kotamu Oke Kamu harus kasih alasan ya Iya dong Aduh enak banget sih kalian keluyuran terus Iya mah Misalnya sesimpel gini Eh di Medan ada happy salma Datang kita Oke baiklah Sampai jumpa lagi di The Comment Yeay Oh Ini segerang bulan gak ada yang jelek begini Bagaimana urusannya nih Parah ini parah 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 Puji syukur ya Puji syukur Udah ibu-ibu lagi Lotspeaker kakak Lotspeaker Ini nih Lotspeaker Lotspeaker nih Bentar ya komenters ya Di acara mana Di TV mana Ada telepon Iya 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 Di situ saya padang sedih Di situ saya padang sedih Itulah tugas seorang polisi Itulah tugas seorang polisi Itulah tugas seorang polisi erves eh Sentai